Saudara Universitas Tanjung Pura dan para alumni-nya diharapkan dapat berkontribusi besar untuk daerah dalam percepatan pembangunan di Kalimantan Barat. Setiap kabupaten dan kota di Kalbar hendaknya melibatkan Universitas Tanjung Pura beserta para alumni untuk penyusunan program dan pelaksanaan program yang akan dilakukan. Keberadaan Universitas Tanjung Pura dan para alumni-nya saat ini memiliki peranan dan berkontribusi besar dalam pembangunan di Kalimantan Barat. Hal ini terungkap saat digelarnya kegiatan pengukuhan pengurus ikatan keluarga alumni atau IKA Untan periode 2022 hingga 2027 yang dilakukan oleh Ketua IKA Untan Sutarmiji dan merupakan Gubernur Kalimantan Barat. Rektor Universitas Tanjung Pura Pontianagarudawiko mengungkapkan peran alumni Untan yang tergabung dalam IKA Untan memiliki peranan penting dan berkontribusi besar dalam peningkatan pembangunan di Kalimantan Barat dalam rangka membantu pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kalimantan Barat. Berdasarkan data tercatat sebanyak 100 ribu lebih para alumni Untan dan para alumni tersebut berkontribusi di berbagai sektor baik di pemerintahan maupun swasta yang ada di Kalimantan Barat dalam rangka membantu percepatan pembangunan. Rektor Untan Garudawiko berharap agar alumni turut berperan aktif untuk universitas sebagai pilar perkuat Untan karena Untan merupakan perguruan tinggi terbesar di Kalimantan Barat. Saya ingin mengucapkan terima kasih bahwa selama ini Ikatan Alumni Untan di bawah kebunan beliau banyak sekali mendukung, mensupport kegiatan-kegiatan di Universitas Tanjung Pura. Nah harapan ke depan tentu saja dengan berbagai persoalan-persoalan yang semakin kompleks saat ini Untan memerlukan dukungan yang juga signifikan dari alumni sebagai pilar, salah satu pilar penguat dari universitas perguruan tinggi. Ketua IKA Untan dan sekaligus Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji mengatakan IKA Untan memiliki peranan penting dalam membantu pemerintah daerah karena memiliki para alumni yang potensial. Diungkapkan kadang pemerintah daerah memiliki keterbatasan baik dalam penyusunan program dan persoalan lain yang bersentuhan dengan masyarakat. Untuk itu disarankan kepada pemerintah daerah bisa menggalang kerjasama dengan Untan dan IKA Untan. Banyak sekali yang akan dilakukan Untan dan IKA Untan ke depannya seperti turus serta menggali potensi daerah di bidang pertanian, perkebunan, ekonomi, dan penyediaan tenaga guru yang saat ini masih kurang di Kalimantan Barat. PEMDA itu kan kemampuan terbatas dalam hal penyusunan program, implementasi program, dan sebagainya. Saya menyarankan PEMDA-PEMDA itu semuanya bekerjasama dengan Untan. Nah, ikatan alumni dimanapun berada bagaimana membangun Kalimantan Barat dan membantu supaya Untan lebih berperan dalam pecepatan pembangunan Kalimantan Barat. Banyak hal yang bisa dilakukan. Kegiatan peletikan pengurus IKA Untan ini juga dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsan, Wali Kota Pontiarak, dan Wali Kota Singkawang. Para dekan di Untan serta IKA dari berbagai perguruan tinggi lainnya. Zakaria Tiveri melaporkan.